Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Nah, di video ke-54 ini, saya akan sharing cara mengerjakan soal Tufel Structure. Nah, ada 2 soal, soalnya seperti ini, nomor 1 dan 2. Nah, teman-teman, kalau menjumpai soal yang nomor 1, ini semacam soal checkpot gitu ya, bonus lah. Bisa dikatakan. Nah, kalau ada elduk, biasanya jawabannya di elduk, begitu. Nah, tapi kita akan coba identifikasi ya. Kalau di sini, ini dia sebagai subjek, begitu. Di sini, eksisnya ketambahan S dari evident. Nah, dia sudah benar ya, berarti. Nah, kemudian ada many export, dia juga sebagai subjek, belief-nya. Ini verb. Terus date-nya conjunction, ininya sebagai subjek lagi. Was invented. Ini dia sebagai verb. Nah, kemudian, kita coba hitung verb-nya itu ada berapa. Verb-nya kan ada tiga. Tiga verb. Nah, masih ingat nggak konsep? Kalau kita punya dua verb, berarti conjunction-nya harus ada satu. Kalau tiga verb, maka conjunction-nya harus ada dua. Nah, ini kan elduk juga conjunction. Begitu. Nah, dari meaning-nya, di sini kebalikan ya, di sini negatif di awal, kemudian di sini justru percaya. Begitu. Jelas ya, ini jackpot. Nah, kemudian untuk yang nomor dua, yang ini kita abaikan. Kemudian Isadora Duncan, ini dia sebagai subjek. Di sini verb. Nah, ada info apa lagi? sudah, nggak ada. Kalau kita tambah verb di sini, contoh, di sini kita pilih yang D, maka dia salah. Karena nggak memenuhi, nggak ada conjunction-nya ya, ini jelas salah. Karena kalau mau tambah verb, harus ada conjunction. Nah, who yang B ini, ini juga keliru. Who itu biasanya sebelumnya diikuti oleh noun. Begitu. Nah, ini antara A sama C. Lebih tepat mana? Lebih tepatnya yang C. Begitu ya. Nah, kalau di sini we would kalau would model biasanya itu diikuti dengan verb satu. Nah, sementara di sini setelahnya itu nggak ada verb satu. maka lebih tepat yang C. Begitu teman-teman, barangkali ada koreksi atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.